Intro Menjelang berakhirnya lockdown Wuhan, Rusia mengungumkan penutupan perbatasan darat Tiongkok-Rusia. Pada 6 April, website Kemenlu Rusia mengungumkan bahwa perbatasan Pokranikni Rusia dan Suivenhe Tiongkok ditutup sementara mulai 7 April. Keesokannya, kedubes Tiongkok di Rusia juga mengeluarkan pemberitahuan meminta warga Tiongkok di Rusia mematuhi peraturan demi mencegah epidemi di Rusia dengan serius. Di Primorsky Krai Rusia, Pemda menetapkan bahwa mulai tanggal 7, semua warga Tiongkok yang tiba di Krai dengan penerbangan domestik Rusia harus dikarantina selama 14 hari. Warga net mengunggah video bahwa sejumlah besar orang Tiongkok di Rusia kembali ke Tiongkok melalui tiga perbatasan, yaitu Suivenhe, Heihe, dan Fuyuan. Warga net berkata Rusia mengusir warga Tiongkok perantauan. Namun Partai Komunis Tiongkok berkata bahwa yang pulang ke Tiongkok adalah warga Tiongkok yang pulang atas kemauan mereka sendiri. Media Partai Global Times berkata bahwa jika walaupun benar ada warga Tiongkok yang diusir atau dideportasi, pada umumnya itu terjadi karena orang terkait telah melanggar peraturan isolasi setempat. Sikap Partai Komunis Tiongkok yang terkesan membela langkah-langkah Rusia ini sulit dipahami dunia luar. Sejak epidemi menyebar ke Rusia, Rusia telah bersikap sangat ketat. Namun otoritas Tiongkok justru terlihat sangat ramah terhadap Rusia. Jika kita tahuThat跟你 or glueYi bukanWoleu kita itu sercara yang tersebutpan. Tetapi kan untuk mengerti bahwa tubuh human dari negara yang bertahan pada Islam ini, mempunyai mengerti Bahagian Mekos bawah dan pesadi bahwa ada umurона artinyaresan kait- rising dari belakang keata. Capak dan sehat elebaist bahwa tubuh desai-6, sehingga setah mengatauYi pada melt more inclusive bersihband di dalam sistema perkara, seberusnya telah大家 keいた sumuk aku nabung untuk semua pengايaya pang-angi skin. Kota Suifenhe, provinsi Helungjiang di perbatasan Tiongkok Rusia yang sepi dan berpenduduk sedikit, tiba-tiba menjadi pusat beban sebagai tempat tujuan utama warga Tionghoa yang pulang dari Rusia. Dalam tiga hari terakhir, sudah ada 65 kasus positif. Hotel-hotel besar telah penuh sesak, bahkan stadion pun telah diubah menjadi rumah sakit sementara. Warganet berkata, hari berakhirnya lockdown Wuhan merupakan hari terjadinya lockdown di Suifenhe. Terima kasih telah menonton! Epidemi di Rusia sendiri juga cukup parah. Pada tanggal 8 April, Rusia mengumumkan penambahan 1.175 kasus baru, mencetak rekor peningkatan tertinggi dalam satu hari, menunjukkan situasi epidemi Rusia sedang memburuk dengan cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!